Intro Teka-teki sosok selingkuhan Paula Verhoeven istri Baim Wong hingga sampai saat ini masih menjadi misteri. Namun baru-baru ini sahabat Baim Wong Nikita Mirzani hingga Vista Putri ikut angkat bicara mengenai sosok selingkuhan Paula Verhoeven yang selama ini terus dicari tahu oleh netizen. Ia secara terang-terangan Nikita Mirzani menyebut bahwa sosok selingkuhan Paula Verhoeven adalah pria berinisial N dan ditambahkan oleh Vista Putri bahwa pria inisial N tersebut telah memiliki istri yang berinisial L. Dan untuk mengetahui ciri-ciri pria inisial N tersebut secara lebih detail dan mengerucut maka inilah 5 fakta viral Nikmir dan Vista Putri bongkar sosok N yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven versi Cumi Top 5 Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa pria yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven memiliki inisial dengan nama N. Bak bukan isu belaka, hal tersebut juga tampak dibenarkan oleh Vista Putri dimana ia menyebut hal yang serupa bahwa sosok selingkuhan Paula Verhoeven berinisial N bukan DS yang sebelumnya digadang-gadang oleh netizen si N temen baiknya diam janganlah membuat polemik-polemik yang baru yang katanya adanya perselingkuhan dengan inisial D ini aku lurusin ya DS itu bukan sama sekali bukan Dimas Seto nih ya aku bilang bukan Dini Sumargo bukan juga ada inisialnya N Vista Putri yang merupakan salah satu teman Baim Wong mengungkapkan ciri-ciri pria berinisial N yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven ia menurut Vista Putri pria tersebut memiliki tubuh yang tinggi sedikit berisi dan memiliki brewok namun saat dikonfirmasi kepada Baim Wong Baim Wong memilih untuk tak menjawab dan meminta agar awak media menanyakan langsung kepada istrinya Paula Verhoeven dan memiliki tubuh yang terdapat cakep Baim kemana-mana sedikit tinggi sedikit gemuk kayaknya gondrong deh terus berjenggot ya berapa nih berjambang ya berewok ya aku lihatnya sih itu ya saya tanya Paula tanya ke Paula tanya siapa dia tanya yang bersangkutan biar kita tidak mau menimbulkan fitnah karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah Vista Putri membenarkan pernyataan Baim Wong yang menyebut bahwa sosok selingkuhan Paula Verhoeven adalah teman dekat Baim Wong sendiri menurut Vista Putri yang mendapatkan curhatan langsung dari Baim Wong menyebut bahwa perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven sudah cukup lama dan jauh namun Baim Wong memberikan kesempatan kepada sang istri untuk berubah dan hal itu dilakukan demi anak-anak mereka ia dalam rekaman suara yang dibocorkan oleh Vista Putri Paula Verhoeven pun terdengar seperti meminta maaf kepada Baim Wong teman baik Baim di kantor enggak rekan bisnis sih teman baik orang lain ya bisa dibilang lain ya teman baik ya iya kalau jauh ya bisa dibilang jauh sampai transfer-transfer uang transfer uang? iya siapanya transfer siapanya? iya wanita itu berapa? ini katanya ya aku katanya loh ya kata Baim Baim ngomong langsung berapa? nominannya besar? besar pokoknya saya punya saya punya saya punya semuanya disini apa? rekaman rekaman si Paula ketika iya jawabannya ya namanya orang panik gimana gimana? AOAO gitu tetap Baim sabar aku kan emang salah aku tahu aku salah sayang udah lah maksud aku udah aku gak mau aku salah aku salah sama kamu maksudnya aku tapi aku nih lihat ada doa aku disini janji aku Oli tau gimana iya udah ya udah itu titik-titik ini ya nikita mirzani mengungkapkan pria berinisial N yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven pernah numpang tinggal di rumah Baim wong dan Paula Verhoeven iya menurut pengakuan nikita mirzani pria tersebut beralasan rumahnya tengah direnovasi namun seiring berjalannya waktu pertolongan yang diberikan oleh Baim wong terhadap pria tersebut justru dimanfaatkan alias pria tersebut mencuri kesempatan untuk dekat dengan Paula Verhoeven pernah tinggal di rumahnya juga kalau itu memang gua diceritain jadi memang sahabatnya itu teman baiknya memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi akhirnya tinggal lah di rumahnya gitu akhirnya ya begitulah ya kalau gua gak bisa yang lebih lanjut karena gua tidak berada di tempat cuma kalau yang gua dengerin yang gua denger dari hasil rekaman ya gua kalau jadi Baim sih gua akan mengambil langkah yang sama bercerai bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan gua aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman cuman yang lain-lain memang berantem gitu ya gak ngerti juga kenapa berantem kalau gua sama mantan suami gua yang pertama sih gak berantem sih sampai sekarang masih layaknya sebagai teman karena ada anak juga kan laki-laki itu gak pernah datang kesini lagi setelah itu saya sendiri juga kadang-kadang suka gak percaya jangankan kalian saya juga gak percaya apa yang terjadi sama saya karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama satu tahun saya karena anak saya saya kalau udah bicara anak terserah lah apapun yang kalian mau bicara mengenai saya saya gak ada masalah sama sekali saya tahan semuanya selama berita itu ada ya mau saya dibilang pelit beda-beda dia sama orang lain mau apapun itu saya gak apa-apa cuman saya cuman mikirin anak saya doang saya gak mau dia itu mereka itu tau masalah ini cuman tambah kesini itu semua tidak ketidakjujuran itu ada terus dan tambah saya sampai yang gak ini sendiri ya maksudnya gak percaya saya itu mau menyesuaikan secara baik-baik Vista Putri mengungkapkan bahwa pria berinisial N yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven sudah memiliki istri dan wanita tersebut berinisial L Gendati tidak membocorkan nama tersebut dengan gamblang netizen pun tentu semakin dibuat penasaran dan mencocokologi dengan fakta-fakta yang mulai terbongkar beristri beristri oh ada istrinya sempet tau gak sih istrinya enggak saya tau saya cuma tau mukanya aja mukanya si N eee insialnya L ya iya kalau gue sih cuma bisa mendoakan yang terbaik aja buat Bayun dan Paula karena kan gue memang dari dulu gak pernah mau ingkut campuri kalau urusan rumah tangga tapi kalau sudah tidak cocok ya ya lebih baik berpisah daripada bersama-sama tapi tidak bahagia untuk apa selamat menikmati